Ya, kita ketahui saat ini timnas indonesia tidak pernah habis dengan para pemain keturunan Ini yang membuat sebenarnya timnas indonesia mampu untuk bisa lebih berprestasi di level internasional jika dikembangkan dengan baik Bahkan bukan hanya pemain internasional saja yang ingin membela timnas indonesia Namun ada beberapa pemain-pemain liga satu yang memang memiliki ketertarikan tersendiri untuk bisa membela timnas indonesia Hal ini memang sudah wajar lantaran indonesia memiliki beberapa perkembangan serta prospek yang bagus untuk sepak bola di masa yang akan datang Satu lagi pemain yang memang menjadi kebanggaan Bali United yang bisa menjadi opsi bagi Cintayong untuk bisa dinaturalisasi Ya, dia adalah sosok Bawa Nauri Ya, diketahui bahwa Nauri saat ini membela Bali United sejak 2019 silam Artinya dirinya tinggal satu tahun lagi untuk bisa membela timnas indonesia jika dia bersedia untuk bisa menjadi bagian dari timnas indonesia Ya, dirinya memang benar saat ini memang memiliki ketertarikan untuk bisa memperkuat timnas indonesia Saya sudah 4 tahun tinggal disini, saya hanya tinggal menunggu satu tahun lagi Namun apakah bisa federasi memproses saya jika bisa saya akan mampu dan mau sekali untuk bisa menjadi warga negara indonesia Ucap Bawa Nauri Diketahui pemain yang saat ini memiliki mahal 6,8 miliar ini memang sudah tidak asing lagi Sejak didatangkan Bali United pada tahun 2019 silam, ternyata pemain ini sangat cinta sekali terhadap indonesia Bahkan dirinya ingin sekali untuk terus bermain di indonesia Ya, walaupun sebenarnya bahwa Nauri ternyata sudah memiliki caps bersama timnas iraq Kemudian di timnas swedia U17 serta U19 Namun kita belum tahu bagaimana sebenarnya dirinya mampu atau tidak untuk bisa bermain Bersama timnas indonesia Saat ini usianya 34 tahun Namun sebenarnya PSSI serta Sintayong tidak mempermasalahkan Namun jika benar dirinya mau untuk bisa membela indonesia Lagi-lagi harus menjadi kebijakan Sintayong Apakah dia mau untuk bisa menerima striker yang memiliki usia sangat tua Posisinya saat ini memang menjadi gelandang serang Dia juga sering ditempatkan sebagai gelandang bertahan Dia juga saat di Liga Eropa seringkali ditempatkan sebagai second striker Lalu bagaimana menurutkannya tentang bahwa Nauri ini apakah sangat cocok Di saat banyak sekali pemain-pemain yang ingin membela indonesia yang lain Silahkan kalian tulis di kolom komentar